selamat menikmati 4 gelas minyak goreng vanili cair 2 sendok makan garam 1 sasat fermipan 6 sasat santan instan 2 liter air putih langsung saja disini sudah saya pecahkan telurnya kemudian dikocok sampai tercampur rata setelah tercampur kemudian saya pindahkan ke dalam tempat yang lebih besar masukkan garam masukkan gula pasir kemudian masukkan santan selamat menikmati selamat menikmati masukkan vermi pan vanili cair masukkan air minyak goreng dan yang terakhir masukkan tepung terigu campurkan semua bahan menjadi satu ini saya sudah cuci tangan kemudian dioleni pakai tangan saja seperti ini kita uleni sampai benar-benar tercampur merata gulanya sudah larut dan juga tepung terigunya tidak ada yang bergerindil selamat menikmati selamat menikmati dioleni sampai benar-benar tercampur merata dan halus seperti ini ini artinya sudah siap didiamkan kita diamkan selama kurang lebih satu jam setelah satu jam kita lihat ada banyak gelombong-gelombong seperti ini ini artinya sudah bisa dicetak saya ambil sedikit adonan kemudian saya kasih pewarna warna coklat atau pakai pasta cappuccino atau sesuai selera juga bisa kemudian kita cetak sudah saya panaskan cetakannya kemudian saya olesi dengan minyak goreng kemudian saya tuangkan adonan putihnya sedikit saja jangan sampai penuh kemudian tuangkan adonan coklatnya di atas lalu tutup dan tunggu sampai matang sudah matang kemudian kita angkat selamat menikmati kemudian kita olesi kembali dengan minyak goreng dan cetak semuanya sampai habis kemudian kasih kembali dengan adonan coklatnya tidak dikasih warna coklat juga tidak apa-apa bisa sesuai selera bisa dikasih seres keju atau apapun yang diinginkan alhamdulillah ini sudah jadi semuanya karena saya buatnya kecil-kecil satu resep ini bisa kurang lebih jadi 150 buah hasilnya bagus kokoh dan tidak kempis seperti ini terima kasih sudah nonton video saya semoga bermanfaat assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati